Ya, masih soal polemik internal Partai Golkar, Menteri Dalam Negeri membantah mencampuri urusan Partai Golongan Karya. Presidium Partai Golkar mengaku telah berkomunikasi dengan Kemenkumham serta Wakil Presiden Yusuf Kala. Hari Sabtu dan Minggu ini, para politisi Golkar yang berseberangan dengan kelompok Abu Rizal Bakri menggelar munas tandingan di Hotel Merkir Ancol, Jakarta Utara. Sejatinya munas Golkar tandingan itu akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Namun Cahyo Urung hadir tanpa alasan yang jelas. Cahyo Kumolo membantah rencana kehadirannya itu mencampuri urusan internal Partai Golkar. Ya, sebagai lembaga politik Kemendagri, ya seluruh partai politik kan juga masuk dalam cermatan Kemendagri. Jadi setiap gelagat perkembangan dinamika partai-partai politik, ya kami mencermati, kami melakukan telahan, kami melaporkan kepada Bapak Presiden, kepada MENGO terkait, itu saja. Calon Ketua Umum Partai Golkar Munas, Jakarta, Prio Budi Santo, seoptimistis pemerintah akan mengesahkan hasil musyawarah nasional ke-9 ini. Prio mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Wakil Presiden Yusuf Kala. Kami sudah melakukan langkah-langkah karena kami sudah komunikasi intensif dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM, intensif dengan pihak Menteri dalam negeri. Kami intensif berkomunikasi dengan MENGO Polhukam. Bahkan kami pun juga sudah serak khusus berbicara dengan Wakil Presiden. Presidium Penyelamat Partai Golkar mempercepat penyelenggaraan musyawarah nasional 9 untuk menjaga momentum dan legitimasi politik. Presidium khawatir hasil munas di Bali yang menetapkan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan segera diserahkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.